Dahlah, Sudoyo, Pamung, Parajani pun, Perangkatipun, Tansakulu, Hurmati Ingkang Tansakulu, Hurmati, Wargo, Masyarakat, Tambah, Berkatan, Sekitarnya Masyarakat kelirung pada umumnya Tansakulu, Tersenang, Nikolo, Banggakan Lan Sudoyo, Poro, Rawuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ma'asyurul, Muslimin, Muslimat Hadirin, Hadirat, Nahdi, Nahdiyat, Rahimakumullah, Allahumah Menggokulah sarang-sarang, Dereka kan, Menukung putih, Sarang, Cuma Tenggak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahmid, Paring, Bangalambono, Sarangan, Tahmid, Sarang Biqawlina, Alhamdulillahi Rabbil Salawat, Salam, Terat Surah Kepada baikindakan, Rasul Muhammad Salallahu alihi wassalam Yang kita nantikan, Yang kita harapkan Safaat, Milaitunyo Tumukim, Benjam, Puntan Akhirat, Allahumah Ya Rabbal 2024 Kita akan sudah berlayar Di pertengahan Januari 2024 Memang secara dunia nyata Peperangan tidak ada Nangrongai wopat likur Terutama di Kebumen Tapi peperangan lewat setan gepeng Seperti yang terlalu kelihatan Tapi yang paling nyata Peperangan yang bakal mati Cara bayangin perang Barata Yaudah Nangkono ana sengkuni Nangkono ana drona Nangkono ana duryu dana Nangkono ana pandawa Dunia nyata tidak kelihatan Tentang kebumen Tapi secara dunia maya Kadangkala ana bojo Waton matur Karo bojo Lanang mas Kalo sampean orang nyoblos Nomor A Nyongora Sampean aja nyoblos aku Bahaya banget Sampean neka orang melu Nyoblosi nomor sekian Sampean aja Ngoblos aku Terus bermin deh Jembit nalawang Secara dunia nyata Tidak terlalu kelihatan Peperangan-peperangan itu Tapi secara dunia maya Yang paling kelihatan adalah Saling menjelek-jelekan Satu sama lain Caci maki menghina Dan sebagainya Dulur ilang dulure Batir ilang batire Gara-gara perang di dunia Nama yak Gara-gara pengaruh setan Lih Ini mbak kakung Dati ngerti setan gepeng Dati setan niku Onten kalih pak Anten setan wujude pocong Ana setan doyan lontong Ana setan koyo dene kuntilanak Ana setan doyan martabak Lah nek setan rupane pocong Kuntilanak sundel bolong Niku insyaallah Oling-oling menanggulangi Gampang Cekap ayat kursi rampung Tapi ini setan doyan lontong Niku mbutan cekap Ayat kursi Ayatnya di wajah Kursi ini balang Nawa Mila hal-hal yang perlu kita pahami Di 2024 ini adalah Cekap perkara ilmu Muhasabah Muhasabah paling gampang Paling ringan Contoh Kenapa sih masyarakat tampak perukaten Kulo jenengan sami Koyo-koyo Pengaruh setan gepeng mudah menghakimi orang Pengaruh setan gepeng mudah menjipir mencacimaki orang Kenapa? Jawabannya gampang Karena kita merasa orang yang kita cacimaki bukan anak kita Bukan keluarga kita Atau bukan diri kita sendiri Contoh Dalan keliru nginjang Niki halus dicor Niki dereng rampung Gula matur kali pak lura Niki mangkai halus Kados pipi gula Cor Dari pertigaan mereka Sampai-sampai Puring pak Masalah Oh halus Tapi non sebu Kalau dalannya halus Lari-lari le dolanan motor Angel kon alon-alon Mumpung dalane halus Le motoran Tarik seratus dua puluh kilometer Saking banter Temang sanang wit pelem Dalan rusak Sing salah lurai Dalan apik Lari-lari Tidak mau untuk alon-alon Dalanan motor Ibu Teng pinggir Rendalan Lagi siram tanaman Ngerawat tanaman Motoran Buantor Kenal pote Brong Kenal pote Bobokan Neng kuping sing jelas Pengeng Neng kuping sing jelas Adalah Pengeng Bising Dan sebagainya Ibu kaget Anam motor Bantre Kados Nikungung Ibu ni jimprak Jundal Mbareng Ibu ni kaget Jimprak Jundal Keluar Kata-kata Mutiara Kenapa bu Mudar Mudar Kurang ajar Setan alas Anak setan Anak setan Bahkan Tidak hanya itu Setelah Ngerani Anak setan Ngerani Kurang ajar Tidak hanya itu Keluar Doa Atas Sumpah Serapah Nyupatani Muga Muga Tiba Muga Muga Rubuh Muga Muga Keplarak Ibu ni semangat Ngerani Begitu Ibu ni Kelepasan Ngomong Allah Ngeri ni ku Tunggu ni ngelutik Eh bu Sampain ngomong Ngopo Kayi punggu-muku Boca kaya tiba Lo samain ngerti Pore Lo nopo Kayi ponakannya Sampai Eh Allah Muka-muka Selamat Setelah ngerti Bahwa ni ku Adalah ponakannya Sampai Gantin Dungu ni Adalah Allah Tunggu ni Sengmone Allah Dati ni Sengsai Sengsai Setelah ngerti Dia adalah Anak kita Dia adalah Orang yang kita Sayangi Dia adalah Ponakan kita Atau mungkin Dia adalah Diri kita Cerita ni Kekulonton Persamaan ni Teng kitab Al-Hikam Ketika Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Dibawa oleh Allah Teng alam Malakut Alam Meporo Malaikat Yoko Yoko Kanjeng Nabi Nalikane Isra Walmi Arat Teng Riku Wong Maksiat Diparingi Teng Allah Diparingi Gambaran Kali Allah Wong Maksiat Pirang-pirang Ngecu Maling Begal Dan Tawuran Barang Tawuran Orang Ngana Bojo Dan Sebaginya Koyo lagunya Ini Goro-goro Mendem Menghasilkan Penyakit Yang Lain Goro-goro Mendem Mabok Menghasilkan Kemaksatan Yang Lain Misalnya Lagunya Mister Mendem Gimun Opok Owe Wisedan Saben Sore Ngombeni Banyu Setan Ngombe Banyu Lek Jenengan Ngombe Banyu Setan Kok Setan Ngombe Obo Kurang Gawean Mabo Mabo An Kadang Kalani Kowe Malah Tawuran Gimun Opok Ora Kelingan Anak Bojo Neng Ngomah Keleleran Seti Nomangan Rongdina Ora Adang Opok Kowe Ora Mikir Babar Dek Semono Akulah Awe Skondo Ojo Ojo Beberayan Yen Kowe Turung Mapan Soyo Mene Amung Ombin Ombin Tambah Judeg Deg Ora Karuan Gimun Leren Ojo Mendem Supaya Supaya Mabok Mabok Tawuran Gara Mabok Mabok Lambut Tawuran Tawuran Tawkus Masjid Mereka Sudah Diberi Rejaki Alin Jenengan Malam Mereka Nungkur Akan Jenengan Mereka Melin Jani Sampan Jenengan Ya Allah Sudah Karena Mereka 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 Ya Allah sudah bunuh saja mereka Ngonton, bayangono Ibrahim Allah langsung nuruti karepah Ibrahim Allah langsung nuruti permintaan Ibrahim Yang katanya untuk membinasakan semua Di saat itu orang-orang yang maksiat Selesai, serampung Tapi pada waktu berikutnya Nabi Ibrahim kepengen punya anak Belum juga punya momongan Setelah punya momongan Ternyata Allah perintah Anaknya untuk disembeleh Nabi Ibrahim disunakan kali Nabi Ibrahim diperintah kali Allah Ibrahim sembelilah anakmu Ibrahim sembelilah anakmu Ibrahim Apa jawabannya? Ya Allah, nampun jenangan bercanda Nampun jenangan asais Kenapa ya Allah? Loh kenapa kau takon kau yongono Ibrahim? Kenapa tidak langsung dituruti saja? Ya Allah Dia adalah darah Dia adalah darah daging saya Dia adalah buah hati saya Ya Allah Terus naik buah hatimu ke pria Ibrahim Saya tidak tega Saya tidak tegel membunuh anak saya sendiri Dia adalah buah hati saya Dia adalah darah daging saya Dia adalah buah hati saya Ya Allah Ibrahim Kenapa kau pikir pindu? Loh kenapa ya Allah? Dulu Aku maringi kau Maksiat pirang-pirang Kau langsung dengan semangat Untuk menyuhunkar aku Minta sama aku Untuk mereka agar dibunuh semua Tanpa pikir panjang Aku nuruti karpe Ibrahim Terus kenapa aku minta satu permintaan? Tidak kamu langsung turuti Beda ya Allah Dia adalah anak saya Anakmu sunggawe ya aku Wong maksyiat singgawe ya aku Anakmu sing nyitak ya aku Singgawe jantungnya anakmu ya aku Singgawe jantungnya wong kahe ya aku Singgawe balungnya wong kahe ya aku Singgawe nyawa nih wong kahe Ya aku nganti singgawe lato-lato nih wong kahe Nganti gawe torpedo nih wong kahe Nganti segala nih Aku singgawe apa bedanya? Bedanya karena dia adalah anakmu Lepo bedanya? Dia adalah manusia Anakmu juga manusia Singgawe anakmu ya aku Singgawe wong kahe Singkamu perintahkan untuk dibunuh semua Juga aku singgawe Bisa jadi dalam cerita ini Kulonjenangan bersamanya adalah Semangat menghakimi orang Semangat dungu olokar wong lio Kenapa? Kita merasa dia adalah bukan diri kita Dia adalah bukan anak kita Dia adalah bukan keluarga kita Makanya kita semangat mencacimaki Menggunjing Atau memfitnah sekalipun Orang itu karena kita Diri kita pribadi merasa Dia bukan anak kita Dia bukan diri kita Maka ilmu dari muhasabah adalah satu Coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita Coba bayangkan kalau Kae adalah singgawaki Adalah gulopanje Nengan koyongoporasani Jadi wong ojo gampang Moyoki Wong moyoki Biasani Tiru Jadi wong jangan gampang merendahkan Meremehkan dan sebagainya Wong merendahkan Meremehkan Moyoki Wong lio Biasani Terus tiru Tiru Oh Wong lanang orang ngerti aturan Bojoloro Jepulih ngesuke kasih bojoloro Langgi Wong moyoki Wong lio Biasani Terus nanti Tiru Kenapa? Kaya lagi di uji Karena Allah coba kuih di uji Mampu Apa orang Kuat apa orang Di uji Jangan hal yang sama Sama Mula Ini orang yang di uji Bokyo jauh moyo Indunga Sing apik Apik Lagi-lagi ngelakuni maksiat Yontung Ya Allah Moga menggantang sadar Moga menggantang Bikantung hidayah Kenapa? Doa buruk Ya Allah Nijabai Tapi jangan lupa Doa itu juga kembali kepada kita Dungo apik Ya Allah Nijabai Kepada orang lain itu Dan doa itu juga kembali kepada kita Mulan ini jenangan Kulo dongakan Moga-moga singwara selamat sehat Rezek ini gampang berkah kata Saga tindak mekah lawan Medina Maka kulo derek Allahumma Langis Moga-moga ini Barokai Dungo Ad-doa silahul mu'min Doa adalah senjatanya Ono singung kulilan depeng Parang pedang Keris Umbak Adalah nopo Dungo Uduni astajiblakum Berdoa Lepakal dijabah Kalikus Lepakang mohu murah Allahumma Ya Rabbah Monggo kita Wibiti kali Wacan solawat Ambil saking Bayati Mas Rasul Muhammad Sallallahu Asallam Kersanipun Masyarakat Tambak Progaten Langkung Adem Tentram Berkah Allahumma Assalamuala Muhammad Assalamuala Muhammad Assalamuala Muhammad Nabi Sayyidina Muhammad Wa alihi Wasah Assalamuala Muhammad Sapa 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 Kesti Allah Iku Anak Kita Kape Kutub Pertaya Assalamuala Alhamdulillah 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 Sayyidina Muhammad Tita Tita Mane Mane Ko Warno Kawe Bumi Lan Wita Witan Uga Lintang Lan Rembulat Kawe Makhluk Pirang Pirang Cat saya tanpa wilakan salam Allah 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 ibu ketinggalan potan sabaran ke pengen mitra kotak milo monggo sarang-sarang kulatur ini kemana saking panitia tangki pembangunan lanuki kangkirajaban lanuki saking panitia niku niki nampi amanah kulatur iban jenengan saming rogo kantongnya dewek-dewek dibedul dari kantong gambarnya soekarno hatta urung kowe warnanya biru tuh kowe ngale warnanya icu urung kowe golet dikembar pati muram sing pedangnya wistopoleh asallah monggo sarang mengamalkan aliyadul uliya khirun minyati soplak mental lupa mental mental adalah mental memberi mental adalah mental sakho mental adalah mental mental dermawan as-sakhi koribun minallah koribun minal jannah insyaallah ba'idun minanar Allahumma monggo jangan lupa jamung amin amin rong tapi juga diroko kantongnya dewek-dewek dibedul anak gambar apa karena kulo sing perintah yang nyong sing marahin dingin ya bu ya minggu kula turi ibu pundi nah monggo kula turi Allahumma sallala Muhammad Allahumma sallala marakaban as-sallala sarowe tam'imah javani akhadu kalbimah jinnani ya ta'ibah ya timal walhaa ya timal walhaana Ya timal walhaana ya timal walhaana ya ayah baywaa ya taybay ya timal walhaana Terima kasih. 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 kusing panen pelem diarani medit wis ngarani medit karena kecewa dongani elek banget moga moga kelolo dan pelok wis ngarani medit dongani Allah moga moga kelolo dan pelok dan sebagainya kelolo dan beton dan sebagainya dongani Allah sangat pertanyaan saya adalah pertanyaan saya lagi ya oke karena jenangan mutan dikasih memang nikit diarani medit oke, kalau mutan cocok medit mutan, maksudnya kita lagi matur ngaji niku imbang-imbang memang nikit, tembung medit tau diterapkan dipnis batin kepada wong sing panen pelem tadi memang wong sing panen medit pelit apa jenangan arep-arep di weh arep-arep di paringi jebulin jenangan ora di paringi mulai ngarani wong sing panen medit contoh mali itulah kenang apa iddul adha penjenangan supaya nyembeli orang ketang ayam berarti boleh korban ayam bukan hewan korban tapi satu meramaikan khasana iddul adha nomor dua ikut serta dalam penyembelihan hewan tapi bukan termasuk hewan korban latihan lagi sing nomor tiga adalah menghilangkan rasa berharap-harap diwei oleh panitia disini sudah berharap asik asik panen eh panen asik kenapa? nyate dari malam takbir wisgawe sunduk sate padahal dagingnya urung ana dagingnya urung gena diparingin jenangan wis oh optimis optimis damel tusuk sate optimis damel sunduk sate asik ngomongi bakar-bakar asik besok bakar-bakar ternyata dari pagi sampai maghrib orang ana wong juju gidaging ngarani panitia panitia pelet moga-moga kelolo dan bandung wis ngarani medit ngarani wong liat dongane elek kenapa asale asale karena kita karap-karap diwei jebule mboten diwei karap-arap di paringi jebule mboten di paringi timbulah lara ati kecewa bareng kecewa ngolok-ngolok wong liat ngarani singor ora karo wong liat muni-muni singora or asale goro-goro awa idewe sing karap-karap di paringi gino ponggi nomor satu kita juga punya rasa tamak rakus tamak berharap-harap di paringi mulanya kita tahu orang bahas perkara medit tapi dibahas adalah perkara tamak tamak artinya rakus karpe nguasani tomak artinya berharap-harap di paringi nomor dua tidak membahas perkara sombong tapi yang dibahas adalah perkara gila hormat contoh orang orang melakukan sampaian penjenengan dalam lambutan nyapa penjenengan dalam lambutan orang 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 mereka berbual orang Allah oke setelah ini mengerti orang 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 jadi orang kita tidak tahu Bisa naik kaya orang takon goro-goro Nopo ding kluk goro-goro nopo Nopo matuh si duit sing tiba Nopo lagi sakit gigi Nopo lagi pusing puyeng dan sebagainya Sinten ngertas Memang kita ngarani wongkaya sombong Pansen wongkaya sing sombong Orang gelam takon Apa juga kita punya rasa Karena pedi hormati Jebule wongkaya orang hormati Karena pedi sapa Jebule wongkaya orang nyapa Ngarani wongkaya sombong Wongkaya sombong Wongkaya sombong Tapi jangan lupa Diri kita sendiri juga punya salah Ngarani wongkaya sombong Kenapa? Karena kita punya rasa Gila hormat Coba kalau kita tidak punya gila hormat Pasti akan khusus nudon Ya mungkin lagi Nggak lupa tidur sing tiba Atau lagi pusing Jadi nopo khusus nudon Karena kita ngarani wongkaya sombong Karena diri kita juga Karena dihormati Jebule orang dihormati Nengkaya Ngarani wongkaya sombong Artinya adalah 50-50 50-50 Kita punya salah Ya dia juga salah Artinya podo-podo Salai Dari hal-hal yang sekecil itu Sederhananiku Kita alon-alon benahi Ben 20-2024 menikah Tambah abik Tambah say Tambah say Amin Allahumma Ben kersanim Ben zang Karena khusus nudon kita Allah bakal khusus nudon datang Kulon jenangan sami ugi Insya Allah Insya Allah Paringi mati sing husnul khatima Allahumma Ya Rabbal Allah mati anak Solehku papad Bahtani mu'min Anut ing syariat Kang dihin lisane Alus ngendekanne Kabindu mulia Agat Ing wongtu Wane Ing potah Uga marang Setulur Kawik petik Kabindu Ing potah Uga marangnya Setulur Kawik petik Kabindu Kabindu Kamal Anut Ing ilmu Nih Tak ditanggung Jawab Orang aku Kabindu Kabindu Kamal Anut Ing ilmu Nih Nih Dati tanggung Jawab Orang aku Ikusake ngulama Aweb itu Torala Mati Bocah Dati jujur Muka-muka Muka-muka Bisong Nelampai Tunyo Akhirat Kana Muka-muka Muka-muka Bisong Lampai Tunyo Akhirat Muka-muka Muka-muka Tati tanggung Tati tanggung Ngejawab Orang aku Apapun di ilmu Nih Nanti ilmu Pernyayalan Ngeyil Baik Nganggung Ilmu Contoh Rin Abunawas Abunawas Kan terkenal Cerdas Abunawas Niku Ndlal Lakon Ngimami Solat Jenazah Gendeng Tanggung Boten Sembayang Jenazah Dn Niku Supi Lupa Kelaleng Orang Kelaleng Karena Sudah lama Anda Solat Jenazah Lali Lali Tengkunti Belal Lali Solat Jenazah Datak Ngangguruku Karo Sujud Karena Lama Anda Solat Jenazah Suai Banget Lupa Wajar Namanya Sandangannya Menungso Luput Lali Owa Gengsir Wajar Sandangannya Menungso Ternyata Mbarang Sembayang Jenazah Pakai Ruku Dan Sujud Sing Winking Yogot Tak Loh Bih Rambung Rambung Solat 6 Tak Apa Ajaran Anjar Apa Kebriwe Sampai Sembayang Jenazah Pakai Ruku Pakai Sujud Loh Nopong Gih Karena Lupa Yang Ngertos Akhir Yang Barang Terit Oh Tapi Karena Daripada Isin Akhir Kecentok Menggok Daripada Isin Malu Akhir Di Ilmoni Le Isin Di Ilmoni Kau Ngerti Apara Kenapa Mika Ruku Susu Sampai Yang Jenazah Kenapa Bunawas Ike Wangsit 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 Mengatakan Jare Kudu Pakai Ruku Sujud Loh Kenapa Merga Mayite Dosan Ake Banget Merga Mayite Dosan Ake Banget Enggak Karena Sing Matura Bunawas Percaya Percantan Mawan Percantan Mawan Akhirnya Mbarang Berapa Minggu Disolatkan Lagu Bunawas Sudah Kelingan Baru Tanpa Ruku Tanpa Sujud Karena Sudah Kelingan Ternyata Solat Lagi Tanpa Ruku Tanpa Sujud Begitu Solat Tanpa Ruku Tanpa Sujud Sembayang Jenazah Malah Senang Keluarga Sohibul Musibah Anaknya Mayit Alhamdulillah Tanpa Ruku Sujud Berarti Bapak Kudus Raky Banget Lagi Ilmu Ngeyel Ngeyel Mau Ilmu Ilmu Mulanya Kadang Tiktok Tiktok Niku Ibu Kadang Kalau Tonton Apa Wong Wedo Istri Singlanang Nambi Wudu Keluar Dari Pewuduan Kan Langsung Cora Niku Guyon 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 Atau Gojekan Ayo 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 Kecekel tangannya Kan Wudu Malih Kecekel tangannya Wudu Malih Ayo 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 Lihat Komentar Niku Niku Pembahasannya Luar Biasa Netizen Bener Dengan Segala Pendapatnya Orna Singarani Itu Tidak Batal Orna Singarani Itu Batal KB KB Bener Cuma Kita Tangkebumen Mazabnya Adalah Syafi'i Mengatakan Nyentuh Bojok Tetap Batal Wudu Apabila Nyentuh Kulit Ketemu Kulit Tanpa Penghalang Cora Mazab Hanafi Nyentuh Istri Tidak Batal Wudu Batal Wudu Apabila Sampai Berjimak Aula Mastumun Nisa Kau Sentuh Nisa Istrimu Maksudnya Sampai Berjimak Nambai Batal Wudu Cora Mazab Maliki Nyenggul Bojo Ora Batal Wudu Batal Wudu Apabila Nganggo Sahwat Tanpa Sahwat Ora Batal Nek Nganggo Sahwat Nambai Batal Wudu Ibu Ibu Nambai Tanpa Tidak Tidak Sahwat Peripun Mas Tidak Mas Sulin Gampang Kake Ibu Angger Seng Lanang Nyinggul Sampai Ngu Anas Medeng Deng Nganggo Sahwat Dan Hasrat Niku Nambai Batal Kalau Tanpa Hasrat Tanpa Sahwat Niku Mbot Tanpa Batal Tapi Kalau Mazhab Safi Kulit Ketemu Kulit Tetap Membatalkan Wudu Coro Mazhab Safi Kita Kebumen Kan Di Mazhab Safi Tapi Nanti Penjenengan Ketika Haji Tetap Penjenengan Intikol Mazhab Berpindah Mazhab Kenapa Penjenengan Mangkat Kaji Tawah Muter Kaba Kawatir Bojone Ilang Tetap Singwat Digandeng Bo Keliru Afrika Itu Ini Bojoku Kayak Terok Menyan Tetap Jenengan Tidak Boleh Sakelek Dengan Mazhab Tetap Cuma Kita Mayoritas Indonesia Mazhab Nya Adalah Mazhab Sampai Di Mana Dikatakan Nyenggol Bojok Anap Sahwat Langkah Sahwat Tetap Membatalkan Wudu Walaupun Kita Tidak Boleh Saklak Perkara Niku Tetap Ada Kalanya Kita Intikal Mazhab Yaitu Berpindah Mazhab Misalnya Ketika Kulon Jenengan Haji Ada Waktu Dimana Gelem Ora Gelem Bermuda 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 Mereka Bermuda Bahkan Bermuda Ketika Hati Bermuda Ila Lagi Hiring Burak Tapi Bojo Bojo Arap 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 Tetap Ada Kalanya Walaupun Nanti Pulang Ke Indonesia Kembali ke mazhab syafi jadi kita harus ngerti babab niku ben kulon jenengan aja gampang marah marah, aja gampang marah marah, weh batal wudhu betul, caro mazhab syafi ini batal wudhu, caro hanafi ini batal apabila berjima caro mazhab maliki, batal wudhu apabila ada sahwat kalau tanpa sahwat ini, kumpul tanpa batal wudhu lagi tetang kebumen dari adalah mazhab syafi dimana dikatakan nyenggol bojo tanpa sahwat dan pakai sahwat tetap membatalkan wudhu alasannya apa bu, alasannya gampang, alasannya adalah kenang apa nyenggol bojo tetap ada yang tidak terima bu, ada yang tidak terima masulin, masalah batal wudhu lo nanti-nanti bojo ku tak gulit na duit tak tumbasakan skin care ben wajah glowing orang ketang sikile polang ben wajah cantik putih ini glowing ayu ayu bojoku duit ku orang ku sapa-sapa ku bojoku duit ku orang ku sapa-sapa ku istri ku tercinta coba masa nyenggol bojo ini dewek batal wudhu coro mazhab syafi'i kulomatur coro mazhab syafi'i nyenggol bojo anak sahwat-sahwat tetap batal wudhu kenapa nyenggol yang bukan mahrum ini ku batal wudhu pertanyaan saya bojone panjenengan nikom mahrum meh sampean apa bukan mahrum meh sampean mahrum mas kalau jawabannya mahrum berarti jenengan ora kena bojo karo bojone sampean bisa neta di bojo ya karena di bojo karena boleh di bojo berarti hukumnya bukan mahrum orang lain ajnebiya orang lain kalau dihukumi mahrum mahrum artinya orang-orang yang harum dinikah baik karena nasab jalur darah keturunan atau sepersusuan atau karena faktor perkawinan nasab ibu nedewek misalnya mahrum saya ibu adewaton bakyu atau ponakan dan bibi karena jalur darah jalur keturunan itu mahrum-mahrum saya mahrum karena sepersusuan ya siapa saja waktu kecil yang sebelum dua tahun dan minimal lima kali sepersusuan nyusup kepada ibu saya nomor tiga karena perkawinan ibu ini tering mudeng mas maksudnya peribu nikum perkawinan mahrum gara-gara perkawinan adalah mertua ora kena bojo karo mantune dewak sekalipun wismantan mertua beda nek ipe itu mahrum sementara mulane ana kalimat turun ranjang naik ranjang contoh ana randa contoh ronde ayu banget ayu bunter dua anak loro ibu randa bisa randa bisa randa janda janda bari nah ini bener lah ya punya anak dua taruhlah kata sampai mime karo susanti lah anak yang lamar jenengnya upin nipin misalnya upin wis upin mungkulukan mungkulukan oke upin upin set matur karo ibu ibu lho kepengen ibadah singtemen nanan caranya beri enak caranya ya kepengen ibadah nyempurnan wagomo lantara nikah anikah usun nati anikah usun nati gandeng kadang kalah keliru macad anikah santai santai orang bojo anikah santai 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 menyindir diri sendiri misal misal kulo kan masih kecil ibu ditembung karo anak lanang mau upin bu kulo kepengen ibadah bu lantaran apa nikah silahkan pilihan aku dua anak wadah lorok mime karo susanti mime mbak yune susanti adine ya podo podo perawane ya silahkan pilih bingung lah upin podo podo ayu sing siji sing barebe gede dur ayu pipi mulus ini um bom sing adine cilik ireng dur kayak sengget petek sopoyok podo podo ayu ini dua kelebihan masing masing sopoyok bingung aku bingung milianti pocah lorok kp tipe ini siji kakang siji ade kp ayu yu ayu yu ayu gawe bingung atiko cah lorok modo ayu yu yu sin awang kp nye ngake masing an opet dane yu kon milih leh milih milih aku milih piyung bingung si milih sopoy milih sopoy ibu ibu ngerti bu enak aja milih aku rondo ini merosalah yang pengen dua putu lo ngapa orang milih sampai itu mau keracunan sesuka daluar sa maksud 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 ya ya mulai ini cerita kebum bayi mendembako ya 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 aja milih aku bilang anak ku aku pengen dua putu ya ya milih sopoto milih mbak yu ini semateng lah semateng pikiran dan sebagainya menikalah upin dengan si meme tadi mis tengtong tengtong grung yes rampung dalam perjalanan meme mati umpomo meme mati bu persembahan menggol ini gangsal ibu lah ya ini meme mati lah upin matur karo ibu bu meme sambun sedok pilih pun bu loco bingung aku sentuh setok sidi menikahlah dengan si susanti meme kan mbak yune wau meme mbak yune menikah karo adi arane susanti boleh boleh kalau dua-duanya dinikah hukumnya haram kutumili salah satu diantaranya biasanya kalimat turun ranjang misalnya ini kan kasusnya turun ranjang apabila pegat mati dan pegat turun ya rapapun ini kemaruk teman loror nanti dijajali ya oke karena sudah cerai tidak hubungan status lagi maka susanti boleh dinikah ini namanya mahrum sementara kalau dengan ibu anaknya sudah diijab kumpul maka ibu sudah mutlak menjadi mertua mertua hanyalah istilah mertua adalah hakikat mertua mertua hakikat adalah anak dewek ini boleh karena apa hukumnya adalah mahrum sement taram mulanya anak kalimat naik ranjang turun ranjang berarti boleh naik susanti di bojok boleh tapi kalau mbak ini belum sewati ya jauh gelap tapi kalau kepingin halal mas ulin oke maka saya nyewun gawe tumpeng pegat apa tumpeng pegat tumpeng pegat ini apa cara ini adalah tumpeng loro ingung loro ingung loro ingung kalih tapi mboten angsal peduk kudu ini ungkur ungkuran berutu ketemu berutu kalau cucuk ketemu cucuk kau malah pada ambung ambung ini namanya tumpeng pegat tumpeng yang saya tunggal digugur yang yang setunggal ini dicor kemudian ingkung loro tapi ingkung ungkur itu namanya tumpeng pegat beda tumpeng pegat yang sampai balik sampai kontur saking Kalimantan saking Sulawesi kan kadang-kadang serius saya kembali ke Kalimantan baru kembali yang menang bayar kaya kaya mas pripun tidak mencoba 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 tumpeng pegat perjanjian dengan yang di sana-sana barang-barang kita tidak tahu rupa apa yang atau omong apa yang mulai balik saking Kalimantan di Sulawesi Sumatera pulang ke rumah syukuran namanya syukuran selamatan syukur selamat syukuran selamatan damal ke tumpeng pegat tapi ternyik cerana ini 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 selamat pari ada pulang waras ini itu yang ingat ini silahkan kekara rena gula kopi ini ingat ini yang ramplom barang ini ini kan namanya saud koh mengamalkan aliyah tulang ya khairun minyati sub lalu caranya jopo serono topo jopo dungane apa seranane seranane apa termasuk seranane adalah tadi apa ini pengorbanan ini pengorbanan singkut dunia enak jepule lari apa singkut dunia enak turu jepule melek tengah wangi itu namanya pengorbanan mong kepingin landep jopo serono topo podo gulangan ngeng kalbu ing sasmita amre lantip ajopi jermangan kaprawiran tenk es kaprawiran tenk isti sutan nenda herlan kuling amre bumbah nyatain nikit nikit namanya mahrum sementara kalau mertua mahrum secara mut mahrum orang yang harum dinikah bukan mahrum berarti boleh dinikah pertanyaan saya jenengan kalau bojopan jenengan mahrum apa bukan mahrum hubungannya adalah tetap bukan mahrum walaupun boleh dijima di gawili dan sebagainya tetap secara hukum hukumannya adalah bukan mahrum hukumnya adalah bukan mahrum karena boleh dinikah boleh dipekat boleh dinikah boleh dipekat itu namanya bukan mahrum hukumnya adalah ajnabi nyentuh yang bukan mahrum membatalkan wudhu termasuk nyenggol bojone dewek karena dibocok ya karena boleh dibocok karena boleh dibocok berarti hukumnya adalah bukan mahrum itulah kenapa mazhab shafi'i mengatakan anak sahwat tetap membatalkan wudhu walaupun cara mazhab hanafi batal wudhu iya tapi apabila sampai berjima cara mazhab maliki batal wudhu apabila ada sahwat tanpa sahwat tidak batal wudhu misalnya perbedaan lagi misalnya pada akikah kan jenna pingginti kok lughlam min murtahanun bingaki kotihi tutbah anhu yaw mas sam'ahi wayuh laku wayuh sama sapen anak lahir nang tom tambak progaten niku dalam keadaan tergade mulanya butuh di tebus caranya nebus beripun bingaki kotihi lantaran lantaran a keko a keko caranya beripun satu tutbah anhu yaw mas sam'ahi sembelil hewan akikah pada umur tujuh hari nang pitung dina lay bayi pitung dina nyembel hewan akikah nomor dua wayuh laku motong rambut bayi dicukur rambut ditimbang pirang gram dikonversikan dengan gram-gram harga perak misalnya rambut 10 gram sama dengan 10 gram perak regane bira untuk zakat anak tersebut untuk sodakuan anak tersebut nomor tiga wayuh sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa nang umur pitung dina afdol nyak ibu kan matur mas rezeki wong kan bitu-bitu yu mas laras pripun nemboten pitung dina nikul kepe nikah anak saya sayyed sabik menerangkan boleh pada umur 14 hari nemboten umur selikur dina nemboten rusan dileng tanggalan kapanpun boleh apabila orang tua mampu silahkan orang tua mampu ke anak tanpa terpaut kepada tanggal tapi kanjeng nabi ngentik ini umur pitung dinan lamboten 14 dinan berarti orang minggun lahir bayi selikur dina telung minggu lamboten sedurung balik lamboten kapanpun boleh menambahkan boleh pocawis gede kata sekolah 6 tidak masalah yang penting itu urusan orang tua kagem anak itu urusan orang tua untuk anak-anaknya terserah orang tua 200 kekak monggo alhamdulillah tapi itu acara orang tua untuk anak-anaknya misalnya mas selikur tahun selawai tahun dikakan mampu 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 tidak apa-apa tidak apa-apa orang tua mampu monggo tapi saran saya selawai tahun jenggotan kumisan gede kaplak gede tua tapi saran saya cukup nyembeli-nyembeli saja tanpa pakai acara potong rambut rambut diwadai rambut rambut jarit ya nabi ya Allah ya ya ibu ini 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 mas ini pintan kambingnya pintan cara mazhab safi'i yang kita berlakukan kebumin adalah anak lan yang wadu se kale anak wadu se setenggal ini yang mampah lantaran mazhab safi'i ini gelom-gelom seperti itu kenapa saya safi'i condong kepada mazhab hanafi mazhab hanafi ini cukup tidak masalah cuma satu tidak masalah jadi ini tambah progaten lari kakung bocalan yang dikeka bocalan yang dikeka yang tambah progaten kau wadu se mustunggal ini berarti alasannya cuma dua satu condong kepada mazhab hanafi nomor dua ngirit atau mungkin lagi proses lagi proses tapi coro mazhab safi'i anak lanang kali anak wito setunggal setunggal jadi inilah perbedaan berdepan itu kbkb betul cuma kita akan pakai mazhab safi'i walaupun kita tidak boleh anti mazhab karena mengakui empat mazhab yang kita pakai satu paling sepuh namanya mazhab abu hanifah hanafi nomor dua malik bin anas maliki nomor tiga muhammad idris as safi'i imam safi'i nomor empat ahmad bin hambal hamba hambali kbk kb leres cuma kita di Indonesia mayoritas mazhab nya mazhab safi'i kbk leres kalau dicampur aduk yang jadi masalah adalah kalau yang tidak tahu malam bodh fitnah diantara contoh sholat mazhab safi'i allahu aqibar tangan diantara dada karo perut tanga-tangah allah yang sebelah kiri ini juga leres allahu aqibar kenapa ada yang seperti ini orang dulu ketika sholat tangan pedange orang dulu waktu zaman kanjing nabi sholat tangan pedange jadi tangan ini tangan pedange allahu akbar sebalah kiri ini mazhab safi'i mazhab hanafi hambali tang rodo ngandap perut allahu akbar hanafi hambali cara mazhab maliki tangannya lurus ini kita maroko sudan tangannya lurus allahu akbar mazhab maliki gulam untuk perbedaan berjenangan salah paham teroris semua ini semuanya mengerti tali untuk referensi mazhab safi'i Tangan ini lurus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim Dibaca jahar keras Kemudian mimnya panjang Maliki yaumiddin Shafi'i Mazhab Maliki Mazhab Hanafi Hanbali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Mazhab Hanafi Hanbali Mazhab Maliki tanpa Bismillah Kalau Hanafi Hanbali pakai Bismillah Cuma sir liri-liri Kalau Mazhab Maliki Allahu Akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mimnya pendek Maliki yaumiddin Mazhab Maliki Terus kunud Kalau Mazhab Masyafi'i Kunudnya adalah setelah Ruku Misalnya Yang indik Yanggroundirrahmanirrahim Dia betul Assalamualdrahmanirrahim Do Ezra Kalau Maliki Kunudnya Sebelum Ruku Kami Bener tapi ini di praktek yang ada orang fokus sembayangnya fokus merasakan imam misalnya imam saking jebolan Maroko kan kadang-kadang diparingi gelar Syekh misalnya Syekh Ulin dari Maroko karena asli tampak perogatan kan bakal diparingi tempat kelahirannya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani Banten, Syekh Yasin Al-Badani Padang Al-Minangkabawi Minangkabaw, Syekh Soleh Darat Asamarani, Semarang ya padahal kalau misalnya lari-lari dari tampak perogatan ke Maroko sekolah luar biasa sampai ke Indonesia belakangnya diparingi gelar berarti ini apa? Syekh Ulinuha Al-Tambak Perogatemi misalnya ini? misalnya, Al-Al-Klirongi lah misalnya nah, misalnya yang lain di belakang Syekh dari Maroko tadi imami delala dari Maroko roto-roto mazhabnya maliki dipakailah mazhab maliki belakang pakai syafi'i depan pakai maliki ora fokus, sholat fokus yang ngerasani imame luruskan syafi'i luruskan syafi'i subuhan makmumnya lo rotok luruskan Allahu akhbar burus mulai kita tangannya lagi lara baginya Alhamdulillah harambil alamin Bismillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin sampai walabannin amin qulhu'allahu ahaddu lillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yagullahu kufu'an ahad kunut rampung sembahyang ISIS teroris langsung kbkb bener cuma kalau ditempatkan di tempat yang salah yang ada-adanya saling tuduh saling fitnah kue jenengi barang bener ning ora kebeneran kebeneran apa nih nggo nih mulanya Syekh Abdurrahman as-sudais ketika sholat di istiqlaw mali atas mazhab syafi'i beliau adalah mazhab Hanafi nopo hambalini go dimana Bismillah di Bajasir begitu sholat masjid istiqlal ngertas mazhabnya syafi'i Bismillah dibaca keras Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin saling menghormati agar tidak ada fitnah di antara kita Allahumma nomor dua wayu khlaku potong rambut bayi umur pitung dina nomor tiga wayu samma berilah nama yang baik caramba khalwani ayuhassin na'ismahu berilah nama yang baik karena nama adalah doa nama itu dungo anak lana sopoh ulin nuha arti ini apa ya mbu ulin nuha arti ini caro kur'an orang-orang yang berakal Allahumma akal akal yang muka-muka anak lana akal konsolat yang bisa akal yang wayangan mba ya berotosin ya gajah ya jagal wilayu budut tujuh ini mba anak lana butuh saya jagat ngaku turun tanparan mati tanparan aduh takon ngelawan aku latin saat durugi kuyo mati tanparan tepung akikang dati tetang raga aku kan jeneng budut guntur gendik angil nih bu angil nih lho ya lah ya ini orang-orang yang berakal Allahumma tengke ngapain tadi sedoyoni kuwau perbedaan-perbedaan tapi kudu pada tempatnya kalau enggak yang ada adalah fitnah diantara kita KPKP bener wayu sama berilah nama yang baik karena nama adalah doa enggak semua nama itu kenang jeneng bocah ano jeneng molekat ano jeneng jen lojino jeneng Thomas on molekat totalnya 10 yang wajib kita ketahui jibril mikail isrofil israel mungkar nakir rakib atid ritwan malik ye tugasnya ngertes malekat jibril menyampaikan bahayo nomor 2 malekat mikail bagi termasuk bagi BLT ya lantaran pakai RT walaupun nomor 3 isrofil merompat sangka kalau isroil jabut nyawa mungkar nakir bertanya tanya ngalam kubur rikip atid nyaket ngamal api ngamal ol rituwan malek ngeraksosuar kong ngeraksoner rokok jin ano jeneng dewe ano jin neng umah jin wedok jeneng jin um musibyan itu ngoda perempuan karo bayi-bayi namanya um musibyan ngoda bapak-bapak namanya jin dasim apa ano jeneng jin da em memang jeneng bapak kalau nyemone pak dasim bapak ini jeneng jin da dasim ano nomor 3 ano jeneng jin wasnan ano jeneng jin walhan ano jin jeneng tibir ano jin jeneng zalan bur ano jin jeneng akwar jeneng beda beda ngeda karo wang weda jeneng jin um musibyan um musibyan iku ngoda wang weda ben mengkot tambah ayu tambah ayu tambah ayu barang ibunya perawatan tambah ayu dumih dumih haken dumih ayune dumih cantike sewiya wiyah karo wong lanang anak apa apa karo penjah luk pekat ada masalah sekedik pekat tumih ayu sudah mas cerahkan aku cerahkan aku mas aku jidzik mas weh goro goro ayu sewiya karo wong lanang ikuti godo karo um musibyan nomor dua jin tasim goda wong lanang ngopo ben wong lanang kehilangan mahkota di kepala tugas sebagai suami dan sebagai bapak di dalam rumah tangga kanjeng nabi daw laya tukulul janata adayus orang masuk keluarga golongannya adayus adayus apa pak nomor satu adalah seorang suami yang tidak menaruh semburu kepada istri keluyuran wongi rambut tadi cahit abang hijau persis kaya pitik lima ibu an luh keluyuran kalau di rumah ya rapopo kalau sing lanang rapopo di rumah kalau bojo cahit abang hijau mau kerasa tapi kan matun jauh yuk paham minta niku singkar singkar minta niku tebar pesona luh niku jeneng niku jeneng umus si bian kuda wong wedak sing lanang dikuda karodasim ben wong lanang kehilangan mahkota di kepala tanggung jawab seorang suami untuk istrinya seorang bapak untuk anak perempuannya nomor dua adayus adalah seorang bapak yang tidak menaruh semburu kepada anak perempuan apabila anak perempuan melanggar syariat bapak meneng kehilangan mahkota di kepala mahkota seorang suami mahkota seorang bapak nanti kanjeng nabi bakal gandeng masyarakat kelirong bapak ini adalah mahkota besar di kepala seorang suami yang berhasil didik istrinya seorang ayah yang berhasil didik anak perempuannya sampai ke suarga negusti Allah luar bi yasa jin kan zab ikung go datang pasar bu goda pedagang ngurangi timbangan goda pembeli mundu tegang sal bayar kali itu goda kenjab goda para pedagang di pasar mula ijazah saking habib umar bin hafiz hadramod yaman mereka jenangan di pasar terantisipasi jenangan berenggelar dagangan jangan lupa jenangan moco quran yang diwasa apa beb car umar nanti yang dibaca adalah satu yang dibaca satu fatihah satu kali dua al-falak satu kali tiga anas satu kali empat kulhu tiga kali alikhlas tiga kali nomor empat lima ayat kursi fatihah falak anas kulhu ayat kursi satu kali Allah umar ini membuka aura termasuk ibunya masuk rumah yasalam sekalipun tidak ada orang apalagi di rumah ditinggal berapa hari kosong ibunya di rumah ditinggal kotor alhamdulillah tapi di rumah kosong ditinggal resik hati-hati hati-hati umar ditinggal patutnya kotor tapi kok mau ditinggal tidak ada orang sama sekali bali-bali resik aja malah seneng alhamdulillah resik jepulah nasabuk seak 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 jepulah mbak kunti seak seak surah mbak kunti alhamdulillah berarti seneng diseneng goib diseneng goib masuk rumah mengucap salam sekalipun tidak ada orang tetap wajib mengucap salam kenapa itu perkara sapa yang menjawab walaupun tidak ada orang tapi masuk rumah bin rumah barokah paring selamat paring rahmat karo barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat rahmat berkah masuk rumah nomor dua membuka aura orangnya bin aura samung orangnya orang petang dedet masuk rumah diparing hidungo lantaran orangnya percaya mencor rumah walaupun cilik-cilikan tapi sering diwacanya quran diwacanya salawat insyaallah umai barokah walaupun cilik tapi nyaman kong kong ibadah kepenak adem malekat yang jim setan yang mingga lantaran dunya kulon jenangan sami Allahumma sarang-sarang dunya adu'a silahul mummin tadi kulaturakan dunya adalah senjata wong sing iman Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri Allahumma ubat-ubad bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubad muko-muko tiparingi selamat Rabbana makhalakta hadabatila subhanakah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 kudung lupat kulut dipangkapun dan ikut pak ini mungkin bincang kapan jagat banggi mali kanti acara sanjipun langkung-langkung berkam berkai kulun jenangan sami Allahumma katuran pembawacara ibu pembawacara ini mimpi itu ngombah ya sin kulut pasrakan kali panit lupat kulut pak kudung panu walau hul maafiq ila khomit tarik wassalam alikum war rahmatullahi wabarakatuh al-mukarram bapakimastur rutin uktel dalah swasono dalam katuragan sak cekap ipun semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para bapakimastur para bapak ibu hanya khatirat acara menikam monggo kita tutup doa mungkin mungkin matiz menikam matiz soleh kata berkah masraha maaf angat ugin mungkin sangat dah gitu amin bapak al-fatihah alhamdulillah 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 selamat menikmati terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim adi caro antoni yang siang muniko sabul babah kau lo amin aganini perotoh adi caro saking awal dan akhir mesti kadah kelebatan ipun kadah kejangan sorban santun atur ipun saking kau lo saya istunyul agung ing paabun lalu akhiri dinas surat al-mustaqim semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yao si pengumuman